hai oke salam sejahtera hari ini video kali ini saya berkongsi untuk membuat lagi satu video yang mana bagaimana caranya memindahkan file daripada USB ke dalam keyboard yaitu keyboard Yamaha PSR-S550 oke seperti yang di dalam video ini ini adalah keyboard PSR-S550 jadi saya akan tunjukkan bagaimana memindahkan file style untuk dipindahkan ke dalam memori keyboard tersebut oke oke ini dia PSR-S550 oke teman-teman walaupun keyboard ini sudah versi yang lama namun masih ramai peminat-peminat keyboard yang masih menyimpan keyboard ini dan keyboard versi saya ini adalah keyboard yang masih masih lagi nampak masih baru ya masih baru lagi tapi sebenarnya ini second hand yang kalau saya beli daripada kawan keyboard ini masih nampak cantik ya nampak cantik ya keyboard ini agak canggih juga pada zamannya keyboard ini mempunyai fungsi USB 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 oke jadi saya akan tunjukkan bagaimana memindahkan file tersebut untuk memindahkan file tersebut kita mesti pergi ke user oke user ini usernya kita tekan user dan dalam paparan akan ada senarai lagu 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 senarai style oke senarai style ini adalah senarai style yang sudah saya masukkan ke dalam memori keyboard ini jadi untuk memasukkan ini dan memadam saya akan tunjukkan sebentar lagi sebelum itu tolong subscribe share komen dan like ya oke mari kita teruskan oke kita sampai kepada software bagi memindahkan file daripada komputer ke dalam keyboard tersebut so dalam video ini kita akan tunjukkan langkah demi langkah jadi teruskan menonton oke pertama sekali kita mesti download terlebih dahulu dua software nya oke 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 yang pertama ialah music soft downloader seperti yang kita nampak di screen tersebut dan yang kedua ialah ini adalah usb midi driver usb midi driver kedua-dua file ini boleh kita cari di internet dan download terus selepas selepas di download mesti di install ke dalam komputer anda oke disini saya sudah install bagi music soft bagi music soft downloader tersebut jadi ini adalah software bagi memindahkan file dari usb kita ke ke keyboard so kita langsung buka double klik dan dipaparkan antara mukanya oke oke kita langsung kita langsung sahaja klik oke dan arrow atas di kawasan ini adalah temporary file oke sementara dipindahkan ke dalam sistem keyboard keyboard tersebut so mari kita tengok kita klik disini untuk dipindahkan file itu kita kita langsung klik saja oke lambat sedikit sabar oke disini koneksi connection ke keyboard belum belum berjaya oke disini kita disuruh klik untuk connection check kita langsung klik next dan disini dipaparkan check lagi dan kita akan tekan check dan diperlihatkan fail ataupun gagal oke connection pada USB ke keyboard sekarang ini tidak berjaya so kita akan selesaikan kita akan cek untuk sambung ke dalam keyboard tersebut oke kita langsung exit oke yes oke dan sementara itu kita cek connection oke oke connection lagi oke untuk connect ke computer kita guna USB ini yang ini sambung ke keyboard yang ini USB yang ini kita kita konek ke computer so cara koneknya simple saja cek di belakangnya ada USB konek oke ini USB nya oke langsung konek saja seperti ini oke seperti ini ke computer kita ini kita ini kita ya oke sekarang ini sudah disambung oke disambung disambung oke disambung lagi tekan saja connection cek next dan sekarang ada tiga jenis sambungan jadi yang di tengah-tengah ini kita highlight dan kita akan tekan cek oke oke sekarang perkataan oke dipaparkan maksudnya sambungan sudah berjaya dan kita langsung exit nah sekarang kita cek sama ada dia betul-betul sudah terkonek oke sukses ya sudah berjaya jadi kita tekan oke saja oke sekarang kita boleh add file tekan saja add file kita cari di USB yang kita mesti connect usb ke dalam computer kita yaitu usb yang mengandungi file style untuk kita pindahkan ke dalam keyboard tersebut oke alright kita sudah connect usb sudah didetect oleh computer oke kita cari kita cari usb yang mengandungi file style oke ini keyboard style disini senarai banyak style yang boleh dipilih untuk kita masukkan ke dalam keyboard oke mari kita cari contohnya apa yang bagaimana caranya oke kita pilih yang mana satu pilihan hati terserah tepuk dada tanya salera oke kita try kita gonggak ini kita langsung open dan sekarang disenaraikan di bahagian temporary iaitu file penyimpanan sementara oke kita tambah lagi satu style untuk ditambahkan sebagai contoh oke kita cek di sini yang mana satu pilihan hati tepuk dada tanya selera yang mana di klik maka jadi pilihan hati oke kita sudah ada dua pilihan yang kita akan masukkan ke dalam keyboard oke kita langsung klik di atas ini dan ada tiga tempat destinasi file tapi kita pilih yang di atas yaitu flash memory jadi ini kita double klik sebab disinilah tempat penyimpanan data data style dan di dalamnya saya sudah isi banyak style seperti yang anda lihat oke caranya kita klik kita highlight di sini oke kemudian kita akan tekan tombol move oke ya ada pertanyaan itu so kita klik oke sahaja dan proses untuk memasukkan sedang berjalan dan sekarang sudah berjaya masuk ke paling bawah sekali jadi ulangi proses yang sama untuk file yang kedua pertanyaan yang sama dan lihat sedang dalam proses dan akhirnya disenaraikan di bawah oke jadi untuk melihat file-file ini sama ada berjaya atau tidak kita akan cek lah yang kawasan ini sudah dikosongkan tidak ada lagi file sebab sudah dipindahkan ke dalam memory keyboard oke so kita langsung sahaja pergi ke keyboard untuk melihat sama ada kedua-dua style ini sudah berjaya dimasukkan atau sebaliknya oke oke tadi itu kita sudah pindahkan daripada laptop daripada pendrive ke dalam keyboard ini ini dan sekarang sudah tersenara disini kita gonggak oke jadi mari kita tes sama ada file ini boleh dimain kita langsung saja start ini oke nampaknya file ini ada boleh dipakai ini boleh dipakai oke ini boleh dipakai oke ini sekarang mari kita cari pula tadi sumazaw dan gong sumazaw dan gong sumazaw sumazaw tambah gong sumazaw oke kita cek sama ada file itu boleh dimainkan oke kita cek dia ada disini sumazaw dan gong sama ada dia boleh dimainkan atau tidak kalau tidak kita akan delete kembali oke mari kita tengok oke seperti yang kita tengok ada data error tadi ada data error data error ya so yang ini tidak boleh pakai kita akan delete kita padam kembali daripada sistem keyboard ini so mari kita tunjukkan bagaimana memadam file yang error ini jadi kita kembali kepada software ya software di computer oke kita dipaparkan lagi dengan peperan di computer dan seperti yang kita nampak kosong disini sebab tidak ada connection ke keyboard so kita mesti tetapkan connection sehingga berjaya dan itu perkara senang kita tengok di bawah dan eh tekan tombol connection check oke tekan saja dan eh successful sambungan berjaya dan kita tekan oke saja oke oke dan kita tekan yang ini dan juga sistem memory nya dan kita dipeparkan dengan kandungannya kita langsung saja cari file yang corp itu yang tidak boleh digunakan pakai ini itu smazow tambah gong kita highlightkan file ini dan dengan simple saja kita akan buang dari memory dan tekan saja disini do you wish to eh iyalah tekan oke saja dan proses membuang sedang berlangsung dan file itu disenaraikan di bagian atas ini menandakan file ini sudah ditendang keluar daripada sistem keyboard tersebut oke itu paling senang proses memasukkan dan eh memadam file daripada sistem computer oke tutorial ini sangat senang untuk diikuti jadi kita teruskan untuk review kembali style style yang sudah saya masukkan ke dalam sistem keyboard ini seperti dalam senarai ini oke kita langsung ke paparan keyboard oke sekarang kita akan periksa di user oke dimana file itu kita langsung tekan user dan di screen akan dipapar oke jadi ini kita akan cek sama ada dia bunyi dengan menekan menekan ini start oke dan ini oke selepas itu kita cek disini tekan code oke langsung kesaja kita cek lagi yang kedua slow dance oh bukan ini slow dance slow dance oke tempo kita kurangkan oke masih lagi lancar oke masih lagi oke masih lagi lancar oke oke tukar lagi user oke kita ke mana lagi oke tukar tempoh ini oke oke nope oke miraf ini oke oke Selamat menikmati. Oke, langsung lagi. Kita pedangdut. Tukar dia. Oke, tukar lagi style. Bagus. Oke, langsung lagi. Tukar lagi country. Langsung lagi. Tukar 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 lagi. selamat menikmati